Hai ini nggak berkorosi ini ada-ada nggesong gilin kesong ini apa ya songnya apa negara isi kayak loncatan bro nah ini dan ini yaki lokal tapi ya lumayan lah sampai usianya sudah lebih dari 7 tahun ini korosi air tetapi lihat ini bisa lihat enggak ya ini ada nanda-nanda kena petir bro asyik bro tak tak aduh tak sumbiyo nah ini nih bekas mau petirin bro kelihatan nggak bro ya kameraku elek halo bro nah ketemu lagi dengan saya di vlog nah kali ini ganti antena dengan sisi sambungannya jenis sebenarnya tidak direkomendasikan ya bro ya tapi ya pemenang ini kan sambungan tapi spemenang karena konektornya itu n ketemu n ya nah jadi ada tiga sambungan usirah popo pakai adapter ya antena gondek gondek suapok gila lah gondek hilang si lagi untuk SLUHF ya bro ya nah gitu terus kelebihan dan kelukuran sambungan seperti apa soalnya konektor itu nanti jadinya seperti ini bro nah ini lo korosi kalau ini bro nah korosi korosi ya nah apalagi sambungan asal rapet aja ya nggak masalah pokoknya olahraka men halo bro ketemu lagi dengan saya di vlog nah ini ini kita bagi bagi ilmu ya bro ya jadi ilmu ini spesifik tentang tanda-tanda perangkatnya kena petir ya bro ya jadi posisinya itu terlihat di tanda-tanda kita lihat dulu sehingga rusak apa ketika yang terus ada transmitter kita lihat dulu dari perangkatnya bagian power supply nah jika power supply yang kena berarti masuknya itu dari listrik nah tapi jika masuknya itu dari bodinya sudah masuk ke DC berarti hubungannya itu dengan sistem kantor nah contohnya seperti ini ini bukan hanya korosi loh ya ini nggak berkorosi ini ada ngesong ini apa ya kayak loncatan bro nah ini dan ini lagi lokal lagi lokal tapi yuk lumayan lah sampai misalnya sudah lebih dari 7 tahun lumayan tuh nah kita lihat pada koneksinya seperti ini koneksinya ini kelihatan banget ada loncatan bro ya kita lihat ini ada loncatan seperti loncatan gilas yuk ini pada badukan ground berarti diindikasikan bahwa antel ini kena 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 anean kilatan petir jadi anak ane ya bukan bumbu ane ini bumbu ane masih hajur nah ini kena kena ane terus akhirnya kenanya kemana tuh akhirnya kenanya juga ke transmitter panelnya kena kena sistem ane aggressor ... Teknik Kenyanya Mhm tunggu Felipe terus naji abrupt pada sistem antren hai tu pasti ada titik jawabannya nah biasanya pada considerations oko five kita ada ada apa ya sendiruen 60 Kони connect yang di otor, otor ya, bukan inner ya di otor, nanti ada loncat ke gerut titik, kayak titik las itu bro itu pasti, pasti indikasi bahwa itu sudah pernah kena petir itu benar nah ini, beda nih ini bedanya kena petir loncatan RF static, dengan korosi kalau putih seperti ini korosi kena air ya, oksidasi tetapi kalau sudah ada kayak las-lasannya seperti ini nah ini, ini adalah tantanya petir ya kena static meski ketok banget, tidak bisa dipungkiri terus dalam pemasangan seperti apa bro kena petir itu gak bisa dirhindari yang penting adalah kita menjalankan perangkat ya bro ya mengantisipasi agar tidak lebih parah sistem groundingnya dipisah kasis dengan ground ground perangkat itu dipisah ya bro ya kalau enggak yang di bawah itu lebih disamakan atau beda malah nanti loncat ke bawah nah itu bahaya makanya dibedakan biar nanti ground itu petir itu akan mencari tempat yang lebih bagus pasti nilai ground itu lebih bagus jika eh kok ini bagus nilai listrik dari apa nilai static dari petir kita mencari tempat yang paling bagus nah seperti itu nah bro ini adalah ciri-ciri antena yang pernah kena petir ya bro ya jadi antena reyagi untuk STL frekuensinya UHF nah disini ada korosi lihat ini korosi ya bro ya korosi ini ini terlihat kalau dari posisinya adalah posisi ini ini air ini air ya bro ya ini korosi air tetapi nah lihat ini bisa lihat enggak ya di zoom ya ini ada tanda-tanda kena petir bro nah asyik bro tak tak aduh tak zoom ya nah ini ini bekas penuh petir ya bro kelihatan enggak bro ya wah kamera ku elak ya bro nah ini nah ini loh ini bekas loncatannya bro ya ini loncatan yang lainnya ke ground jadi koneksinya antar ground ini kemungkinan kurang karena korosi begitu kena petir dia loncat mungkin seperti itu nah terus apa hubungan nih ya sampai ada seperti ini nah kita lihat dulu ini saya saya zoomnya kok elak ya nah ini ini terlihat bahwa koneksinya ini sebelumnya sudah kemasukan air ya beberapa bulan sudah di benek ini sudah sudah apa ya bisa apik lah tapi ini lihat nah ini terbaru ini ini ada nah ini bekas loncatan ini ngefong karena loncatan dari arus statis ya bro ya wah ini RF gede banget seorang mungkin tapi ya mungkin jadi ini petir nah terus nih nah ini bro saya kat bloknya ya kita lihat nih ini korosinya nih ini korosi ini yang mencapakan ini jadi ancun akhirnya teeknya sebul pada kecil lho saya sebul ini ini lagi lokal bro ya lagi lokal untuk wayang STL frekuensinya 300-400 ya ini spesifikasi tidak saya jelaskan secara spesifikasi nah ini ini tuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.